Halo Kembali lagi di Channel Samanwangi Kali ini saya akan membahas Mengapa Parfum zaman dulu Dan sekarang wanginya Berubah Keawatannya juga berubah Parfum yang kalian cium 18 tahun lalu 20 tahun lalu Atau 15 tahun lalu Ternyata sekarang Mengalami perubahan Dari segi wanginya maupun keawatannya Nah Kenapa bisa begitu Karena Di dalam sebuah parfum Terdapat institusi Yang bernama IFRA IFRA itu Tugasnya Untuk mengatur Bahan parfum Jadi IFRA itu Mengatur bahan parfum Apa saja yang boleh digunakan Untuk parfum Dan apa saja yang dilarang Untuk parfum Seperti itu IFRA Dibentuk Sejak tahun 1973 Karena Sebelum ada Sebelum ada IFRA Parfum Bebas Menggunakan bahan apa saja Dan Karena Tidak adanya Yang memanage Tidak ada yang membatasi Atau Melarang bahan baku Akhirnya Terbentuklah Institusi yang Bernama IFRA Akhirnya Tadi Untuk membatasi Dan mengurang bahan parfum Yang Mungkin Yang kurang aman Atau kurang apalah Mungkin bisa Alergi Seitu alasannya Akhirnya Terjadilah Reformulasi Bahan baku Parfum Yang Mengibatkan Perbedaan Wangi Antara Edisi Lama Dan Edisi Barunya Seperti itu Jadi Kalian jangan berpikir Negatif Oh Saya dapat Forum Paso Ternyata Tidak juga Karena Sekarang Sudah Ada IFRA Dan IFRA Semakin lama Semakin ketat Aturannya Kalau Yang pernah Saya baca Di forum Forum itu Di 2010 Potong IFRA Mengalami Banyak Perubahan Sekali Dan Banyak Parfum Yang berubah Di 2010 2009 2010 Itu Banyak Yang berubah Parfum Jaman Dulu Itu Awalnya Bukan Main Walaupun Dia Editi Dia Tahun Lama Juga Karena Saya Punya Enzuka Saya Tau Ya Pakai Di kulit Ya Disini Itu Tembus Sampai 12 jam Kalau Sekarang Mungkin Ya 3-4 jam Sudah Hilang Untuk EDT Kalau Yang Jadul Itu Bukan Mana Karena Bahannya Masih Bebas 90-an Itu Juga Masih Bebas Ya Masih Bebas Bahannya Tapi Juga Ada Yang Dilarang Sebagian Juga Yang Dibatasi Itu Jadi Kalau Yang Saya Percaya Itu Efra Itu Melarang Bahan Parma Itu Atau Membuat Batasan Bahan Parma Itu Sejak 19 Juli Akhir Ada 19 Juli Akhir Ada 1990-an Kesini Maksudnya 90-an Akhir Ada Terus 2000-an Akhir Ada Juga Terus Kabarnya Ini Juga Ada Lagi 2019 Tapi Kayak Ini Galang Covid Jadi Diundur Bakal Di Lagi Tentang Pembatasan Bahan Bahku Dan Pelarangan Bahan Bahku Kalau Yang Saya Dengar Molekul Liral Mau Dilarang Sama Efra Untuk Bahan Parfum Karena Alasan Alergi Jadi Jangan Kaget Kalau Parfum Yang Kalian Beli 15 Tahun Lalu Terus Kalian Wanginya Kalian Merasa Berubah Terus Kalian Berpikir Palas Ternyata Tidak Mungkin Kalian Lupa Mungkin Jadi Kalian Dulu 15 Tahun Lalu Beli Parfum Dewi Dewi Cool Water Terus Kalian Lama Tidak Beli Beli Parfum Lain Terus Di 2020 Ini Kalian Beli Lagi Dewi Cool Water Dan Merasa Ada Perbedaan Wanginya Ternyata Tidak Palas Karena Sekarang Memang Ada Peraturan Ifra Yang Membatasi Dan Melarang Bahan Bagu Parfum Teman Jadi Mau Nggak Mau Kalian Harus Menerima Parfum Jaman Sekarang Itu Nggak Sawet Parfum Jaman Dulu Dan Parfum Jaman Dulu Itu Sangat Mantap Menurutku Mantap Dan Pastinya Awet Walaupun EDT Itu Dan Saya juga Pernah Punya EDP Tapi Yang Ospre Tripad Produksi Tahun 99 Semua Di Kulit Itu Awet 15 Jaman Terus Gitu 15 Jaman Di Kulit Kalau Sekarang Sih EDP Kayaknya 78 Itu Sudah Bagus Kalau Sekarang Yang Sekarang Jadi Sekarang Masih Awet Juga Masih Bagus Tapi Enggak Sawet Yang EDP Jadul Jadul Gitu Ya Karena Itu Karena Mungkin Di Tahun 90 An Itu Atau Tahun 2000 An Awal Itu Infra Itu Aturannya Itu Belum Terlalu Ketat Ya Setelahnya Belum Terlalu Ketat Masih Agak Longgar Itu Aturannya Jadi Mungkin Belum Banyak Banyak Dilarang Dilarang Sama Sekarang Sekarang Kalau Gak Salah Saya Lihat Di Infra Itu Benzopenon 2 Itu Penyerap Senari UV Sekaligus Pengawat Itu Juga Dilarang Untuk Para Fung Sekarang Bayangkan Bayangkan Bahan Penting Dilarang Bahan Kang Ya Kita harus Dimas Nasi Bujul Ajalah Karena Sekarang Banyak Bahan Dilarang Dan Dibatasi Dan Kalau Yang Saya Lihat Pernas Baca Dibesnya Itu Di Tahun Dulu Di Jaman Dulu Itu Hydroxy Setonel Itu Batasan Masimalnya Itu 10% Tetapi Sejak 2009 Atau 2010 Infra Merubah Batasan Hydroxy Setonel Dari 10% Menjadi 1% Bayangkan Turun Jauh Dulu 10% Sekarang 1% Batasan Masimalnya Kalau Gitu Siapa Yang berubah Coba Aromanya Dari Dulu Gantungannya Batasannya Maksimal 10% Sejak 2009 Atau 2010 Diturunkan Jadi 1% Karena Banyak Yang Energi Dengan Gantungan Itu Makanya Yepra Menurunkan Batasan Hydroxy Setonel Dan Juga Citral Citral Kalau Saya Saya Lihat Di Ifra Itu Kayaknya Batasannya 0,6 Dih Set 2009 2010 Itu Kalau Yang Dulu Itu Masimal Boleh Pakai 5 Ataupun 10 Persen Gak Apa Tapi Ifra Ini Hanya Mengawasi Parfum 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 Yang Ada Yang Buatan Barat Ya Itu Kalau Parfum Buatan Lokal Atau Buatan Indonesia Kalian Gak perlu Was-was Gak perlu Khawatir Jadi Bebas Kalau Belum Gabung Ipra Bebas Sekian Dari saya Terima kasih